Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara menggantikan Firly Bahuri. Nawawi mengaku tugas berat yang diemban para pimpinan KPK saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara di Istana Negara Senin Pagi. Penunjukan Nawawi dilakukan setelah Joko Widodo menekan keputusan Presiden pemberhentian sementara Firly Bahuri. Firly Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemberantasan dan gratifikasi terhadap eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nawawi merupakan satu dari lima orang yang dipilih Komisi 3 DPR untuk menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023. Satu hal yang paling sangat menjadi ini beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu dan itu yang tergerus dan itu yang menjadi pekerjaan berat. Nawawi Pomolango lahir di Manado 28 Februari 1962. Pada 2010 hingga 2012, ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Poso. 2011 hingga 2013, menjabat Ketua PN Jakarta Timur. 2016, menjadi Hakim Tinggi PN Denpasar. Dan pada 2019 hingga 2023, menjabat Wakil Ketua KPK. Nawawi Pomolango tercatat memiliki total nilai harta kekayaan 3,7 miliar rupiah per Januari 2023. Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.